Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Aduh panas-panas nih Ketemu lagi Oke sahabat, gue pengen kasih tau nih Ternyata dengan tisu ini bisa Ngerontokin lem-lem yang bekas Gue pakai di Mika Lampu gue Yang pakai Scott Light ini Caranya gimana? Kita cek video gue langsung Oke yang pertama adalah Kita mau buka Tangki bensin atau tangki bahan bakar Lalu ambil Sejumput tisu, ya elah bahasanya Ya, pakai tisu Terus Tisunya itu dicelupkan aja sahabat Tapi hati-hati ya Dicelupin kayak gini aja Seperti ini Di bagian BBMnya Nah BBMnya kan udah terserap nih Abis itu kita aplikasikan Ke bagian Lem yang mau kita Rontokin, yang mau kita hapus lemnya Bekas Kaca Mika di lampu depan motor gue Yang pakai Scott Light itu Oke kita coba yuk Kita tes yuk Oke sahabat ini udah gue kope Ini bakalan gue kasih lihat nih Contoh lemnya Tuh Bisa kelihatan ya Masih banyak bekas lemnya Sebenernya Sebenernya gampang sih nyopotnya Masangnya susah Terus gue tarik begitu Sampai Terlepas Dan ini yang bakalan tersisa Hanya lem-lemnya Ya, coba kita Perhatikan ini lengket Dan gue bakalan Kasih lihat Tisu yang udah gue Celupkan tadi Ke bensin Ini bensinnya pakai Apa nih tebak Ini pakai Pertamax Turbo ya Oke Sekarang tinggal di Hapus-hapus aja Seperti ini Tinggal dioles-oles aja Nanti otomatis Lemnya bakalan Luntur Oke Bekas lemnya Udah luntur Dan hilang Serta permukaan micanya Halus Dan Udah normal kembali Udah terang lagi nih lampunya Oke Kita lihat perbedaannya ya Sahabat ya Yuk kita cek video gue Oke sahabat Inilah tisu ajaibnya Cuman tisu dicelupin Bensin Pertamax Turbo Atau sel nitro ya Bensin yang bagus lah Hasilnya seperti ini nih Bisa kelihatan ya Bersih Dan ini yang Masih belum gue Elat Masih buram dan kotor Banyak lemnya Ini tandanya tisu nih Nempel ya Oh iya sahabat Pada saat Kalian celupin ini Kalau misalkan udah dipakai Sekali seperti ini ya Ini jangan dicelupin lagi Tapi dibuang aja Terus ganti tisu yang baru Oke Sekali lagi caranya Gampang ya Tinggal di Elat begini aja Pelan-pelan aja Boleh agak diteken Sedikit aja Nanti dia bakalan terserap sendiri nih Lem-lemnya ke Tisu Oke Seperti ini Gampang kan Sahabat Oke baiklah Kalau misalkan gampang Videonya jangan terlalu Bertele-tele Langsung aja gue kasih Lihat hasilnya Gimana beningnya Dan gue bakalan ganti Skotlet lagi nih Untuk warnanya Kalian ikutin aja Video gue Yang terbaru Gue gak jadi Jualan kuliner nih Karena Lokasinya ternyata Di cancel Oke lah Tapi gak apa-apa Oke Kita lihat hasilnya aja Sahabat Gimana Bagus apa enggak Dan bersih apa enggak Dan video berikutnya Bakalan gue Tempel lagi nih Pake Warna yang terbaru Hasilnya seperti apa Cek video gue Yuk Dilepas Skotletnya Terus gue bersihin Cara membersihkannya Gampang dengan tisu doang Modalnya Segitu doang Sama BBM Oke Hasilnya seperti ini Dan ini gak merusak Mika sama sekali ya Karena BBMnya Pake yang oktan tinggi Jadi Cenderung bersih Terus gak bakal meninggalkan Garis-garis Atau goresan-goresan gitu Oke Bening lagi Dan ini bakalan gue tempelin Skotlet lagi Untuk beberapa hari ke depan Bakalan gue polosin Seperti ini dulu Sama Teknik pengerjaan yang belakangnya Juga seperti yang gue contohkan tadi Cuma pake tisu Dan bahan bakar Yang oktannya tinggi Oke sahabat Sampai disini aja lah Videonya Gue pengen cabut dulu Pengen cari Mika Atau bukan Mika sih Apa namanya Skotlet Buat Mika lampunya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye couper Shall we look it back21 Bye 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 Terima kasih telah menonton!